Dalam rangka mendukung program pemerintah perhutanan sosial, sejumlah 300 anggota dan kelompok tanih hutan wilayah pupulan Kabupaten Bojonekoro melakukan penanaman buah-buahan seperti alpukat, petai, dan juga matua. Hal tersebut dilakukan secara bertahap. Dalam satu panen, petani menanam 10 batang buah, jadi pada hari Rabu 6 Maret 2024, sekitar 3.000 batang pohon buah yang ditanam KTH wilayah kecomotan pupulan. Darto, salah satu anggota KTH kepada JKTV mengucapkan terima kasih kepada Rejo Semut Irang yang telah memberikan pendampingan menanam buah petik nantebang agar hutan lestari masyarakat sejahtera. Sementara lulus setiawan SH selaku koordinator Rejo Semut Irang, Pelopor Pergerakan Menanam Pohon Buah Petik Nantebang mengatakan, walaupun sedikit demi sedikit terus bergerak menanam, hal ini sesuai dengan program perhutanan sosial setidaknya 10 batang pohon setiap musimnya. Jika di Bojonegoro ada 18.611 kelompok tanih hutan, maka satu musim KTH menanam 186.110 pohon. Yang jelas dari Rejo Semut Irang terkait dengan perhutanan sosial, kita melakukan pergerakan dan selalu bergerak, selalu menanam walaupun sedikit demi sedikit. Untuk satu panen ini kita pastikan sekurang-kurangnya satu petani itu menanam 10 pohon. Jadi 10 pohon kalau satu kelompok saja katakan ada 800 kakak, ya kita berarti sudah menanam 800. Dan kalau di seluruh Kabupaten Bojonegoro ini ada 18.611 berarti kali 10. Karena pergerakan ini kita lakukan semuanya menyeluruh KTH Bindaan Rejo Semutiri. Kami bersama teman-teman Rejo Semutiri dan kami bersama masyarakat untuk bertujuan memulihkan dan melestarikan hutan dengan cara swadaya bersama masyarakat. Biarlah kami hutan melestari rakyat sejahtera.